Apes, pria ini alami momen memalukan saat acara akad nikah untuk pengantin tetap khusyuk. Pernikahan menjadi salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti banyak orang. Dalam acara pernikahan, momen yang bisa dibilang paling menguncak, yakni pada saat akad. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang yang menilai kalau momen akad nikah menjadi sangat sakral dan menegangkan. Saking menegangannya, hingga tak sedikit mempelai pria, justru terbata-bata saat menguncapkan akad. Namun, beda halnya yang terjadi dalam video berikut ini, yang dibagi yang lewat akun tiktok at itsme.mayua, pada video itu, momen lucu yang terjadi justru tidak dialami dalam mempelai prianya. Momen lucu dan apas itu sebenarnya tidak sengaja terekam, tapi karena hal tak terduga terjadi tentu bisa bikin perekam dan penonton tertawa kencang. Momen konyol itu menimpa seorang pria yang bertugas memegang nikah untuk mempelai pria yang akan membacakan akad. Dalam video itu, ceritanya terlihat seorang pria yang bertugas untuk memegang Mike berdiri dan mencari posisi duduk yang pas di belakang mempelai pria. Ketika hendak duduk oleh pria, pemegang Mike itu justru terjadi momen yang apes yang menimpannya. Celana yang dikenakannya malah sobek di hadapan tamu undangan yang hadir. Pengunggah yang pada mulanya berniat untuk mengabadikan momen sakral itu malah menjadi momen yang sangat konyol. Menyaksikan kejadian konyol itu, pengunggah malah dibuat cekikikan dan menahan tawa atas momen lucu yang terjadi tepat di depan matanya. Kendati demikian, pria yang memegang Mike itu terlihat profesional dan tetap menjalankan tugasnya. Ia pun duduk memegang Mike hingga mempelai pria selesai membacakan akad. Baru setelah itu, pria yang memegang Mike itu pun berdiri sambil merabak-rabak celananya yang robek. Untungnya juga, suara celana robek yang cukup besar itu tidak mengganggu konsentrasi mempelai. Mungkin saja ia tidak mendengarnya karena membelakangi pria yang memegang Mike itu. Beda halnya yang dialami pengunggah karena kejadinya tepat berada di depan matanya sendiri. Sontak saja, video tersebut berhasil mencuri perhatian warganet hingga membuat videonya menjadi viral di media sosial. Berikut beberapa komentar netizen yang dapat dilihat. Gue kalau jadi kameramen, udah terbahak-bahak komentar netizen. Gue ketawa sampai ngok-ngok sahut yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.